Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story series Dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan aku ya Nah pada kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi terbaru Untuk episode yang akan datang Jadi jangan lupa saksikan video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Nah langsung saja kita akan menuju dimana Anita yang berada di rumah sakit dan ia pun membawakan Buket bunga untuk argadana Nah karena memang Anita yang sudah berencana bersama dengan Haris Mereka akan menggunakan cara yang manis untuk mendapatkan hati Maudie Disitu pun kita akan menyaksikan bagaimana Anita yang berpura-pura baik Di hadapan semua orang dan tidak mengucapkan sumpah serapah seperti biasanya Karena memang sebelumnya ia pun sudah pernah mengatakan dan membuat Maudie sangat bersedih Karena mengatakan sesuatu hal yang tak terduga dimana Ia menginginkan argadana segera mati saja Dan disini pun kita akan menyaksikan bagaimana Anita yang bersikap lembut terhadap semua orang Dan Bunda Risma pun sepertinya tidak melarang dirinya untuk menjenguk argadana Terbukti ketika di episode yang mendatang di foto ini Kita akan menyaksikan Anita yang masuk ke dalam ruangan argadana Dan ia pun membawakan bunga tersebut Namun hal yang tak terduga pun terjadi ketika Anita berada di samping argadana Ia pun mengucapkan rasa berbahagia Karena memang argadana sedang merasakan sakit Yang mana ia terbaring di rumah sakit Dan ia pun belum sadarkan diri ya kawan semua Begitu bahagianya Anita yang melihat argadana lemas tak berdaya Ia pun belum sadarkan diri Nah kira-kira apakah yang akan terjadi Apakah argadana akan seperti ini dalam waktu yang lama Apakah argadana akan sembuh Apakah argadana akan bisa kembali lagi ke keluarga Dimana semua keluarga mengharapkan kesembuhan argadana Dan mereka pun mengharapkan argadana akan segera kembali pulang ke rumah Namun kondisinya yang memang memprihatinkan Sampai saat ini pun ia belum sadarkan diri Nah kira-kira apakah ketika Anita mengucapkan hal tersebut Dimana ia berbahagia melihat penderitaan argadana Sebenarnya argadana mendengarkan Namun raganya saja yang tidak bisa bergerak sama sekali Napa silakan semakin membuat Maudie bersedih ketika Mengetahui mama Anita hanya berpura-pura Namun seperti rencana sebelumnya Yang mana ia sudah katakan bersama dengan Haris Mereka akan menggunakan rencana Dan cara yang manis dihadapan semua orang Supaya semua orang tidak melarang dirinya Untuk melihat kondisi argadana Yang kemungkinan terbesar memang kesembuhannya Diragukan ya kawan Semua meskipun operasinya berjalan dengan lancar Namun pas keoperasi belum terlihat Kondisi yang mana menunjukkan kesehatan Nah setelah beberapa saat Anita berada di ruangan Dimana ia membawakan bunga untuk argadana Akhirnya pun ia keluar dari ruangan Dan di luar ruangan tiba-tiba Ia menjumpai Maudie bersertakan yang mana baru sampai Dari acara Marsha Dari situ pun kita akan menyaksikan Maudie yang terkejut melihat Mama Anita berada di rumah sakit Dan ia pun sepertinya Tidak membuat kegaduhan Seperti biasanya Nah ditambah lagi Sikap mama Anita yang lembut Terhadap Maudie dimana memang Mama Anita tidak mengucapkan Sumpah serapa Seperti biasanya Ia pun langsung Memeluk Maudie Yang mana memang Kondisi Bapak Arga yang memprihatinkan Ia pun Mengucapkan sesuatu Keprihatinan terhadap Arga Dana Sekilas Maudie Yang mana menerima Kata-kata tersebut Dan ia pun tidak berpikiran Bahwa mama Anita hanya berpura-pura Di hadapan semua orang Padahal di dalam hatinya Ia pun merasa bangga Karena memang Arga Dana sampai saat ini Belum sadarkan diri Dan kemungkinan untuk sembuh Hanya beberapa persen Ya kawan semua Nah kira-kira Apakah yang membuat Maudie bersedih Ketika Ia dipeluk oleh mama Anita Apakah mama Anita Mengucapkan sesuatu Mengenai bapak Arga Dimana memang Bapak Arga yang Sampai saat ini Masih belum sadarkan diri Nah setelah beberapa saat Mereka berada di luar ruangan Yang pada akhirnya Giliran Ken dengan Maudie Yang masuk ke dalam ruangan Dan disitu pun Ken dengan Maudie Yang merasakan kesedihan Terama dalam Dengan melihat kondisi Bapak Arga yang Lunglai tak berdaya Berada di atas Kasur Di ruangan Rumah sakit Disitu pun kita akan Menyaksikan Betapa sedihnya Maudie Yang sangat mengharapkan Kehadiran Bapak Arga Yang mana ceria Seperti biasanya Maudie pun mengharapkan Bapak Arga Untuk pulang lagi Bersama dengan dirinya Ke rumah Maudie pun yang sangat Mengharapkan Mereka yang akan Bersama-sama lagi Jalan-jalan Kemana pun Mereka mau Ya kawan semua Disitu pun Maudie Yang meminta Bapak Arga Untuk segera bangun Dan mereka pun Akan pulang Ke rumah Dan mereka pun Akan berbahagia Dimana memang Bapak Arga Yang sebelumnya Sudah mengucapkan Jika sampai Bapak Arga Sehat Dan kembali Ke rumah Mereka akan Diajak Untuk umroh Nah apakah hal ini Akan membuat Semangat Dimana Bapak Arga Akan sembuh Seperti sediakala Nah kita doakan Saja semoga Arga Dana Akan segera sembuh Dan membuat Maudie Ceria Dan bahagia lagi Seperti biasanya Dari situ pun Maudie yang mengucapkan Bahwa Bapak Arga Akan menimang cucu Oleh karena itu Maudie mengharapkan Kesembuhan Arga Dana Ya kawan semua Mudah-mudahan Bapak Arga Mendengar Hal tersebut Dan membuat Arga Dana Akan semangat Untuk hidup Kembali Ya kawan semua Nah di episode Yang mendatang Kita juga akan Menyaksikan Bagaimana Haris Dengan Arman Yang terlalu Tadis Terhadap Anak buah Arga Dana Karena memang Di episode Yang mendatang Ketika Melihat di foto ini Semua Anak buah Dari Haris Memukuli Alex Dimana Alex Adalah anak buah Dari Arga Dana Apakah ini Adalah rencana Anita Yang mana memang Anita Balas dendam Terhadap Arga Dana Ataukah ini Yang semula Emily katakan Bahwa Emily akan Menyuruh Alex Untuk memberi Pelajaran Kepada Anita Nah pastilah Semua kemungkinan Tersebut Bisa jadi Ya kawan semua Karena memang Begitu Bengisnya Anak buah Dari Haris Yang memukuli Alex Haris beserta Temannya Kita akan Menyaksikan Di foto ini Haris beserta Arman Yang terlihat Di atas gedung Mereka pun Berbahagia Karena Mendapati Kemenangan Dimana Anak buah Dari Haris Memenangkan Perkelahian Dengan Anak buah Arga Dana Ya kawan semua Apakah Hal ini Akan diketahui Oleh Seseorang Ataukah itu Wilantara Ataukah itu Emily Nah jika memang Mereka tahu Pastilah Emily Akan sangat kecewa Terhadap Arman Dimana memang Arman Yang sangat Diharapkan Untuk menjadi Pendamping Hidupnya Bunda Risma pun Sudah Menyukai Terhadap Sikap Arman Yang begitu Peduli Terhadap Keluarganya Apakah Ini akan Menjadi awal Dimana memang Arman Yang akan Ketahuan Belangnya Nah pastilah Semakin seru Dan semakin Menarik Bukan Jadi jangan lupa Saksikan terus Kelanjutan ceritanya Hanya di SCTV Sore hari Nah mungkin Cukup Sampai Disini dulu Aku dalam Menyampaikan Informasi Dan prediksi Jika aku Mempunyai Kesalahan Dalam Menyampaikannya Aku Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa